Konflik Harimau Sumatera dan Mungsia kembali terjadi. Kali ini seorang warga di Kabupaten Siak mengalami luka berat setelah diserang Harimau Sumatera. Seorang warga diserang Harimau saat menebak pohon di hutan sungai belat, desa Teluk Lanus, Kabupaten Siak. Korban menderita luka robek di bagian kaki akibat cakaran Harimau. Beruntung salah seorang rekan korban berhasil mengusir Harimau dan nyawa korban berhasil terselamatkan. Tim penyelamat satwa BBK SDR Riau yang mendapat laporan langsung turun ke lokasi berupaya mengusir Harimau Sumatera tersebut ke habitatnya. BBK SDR Riau menyebut Harimau yang menyerang diduga merupakan Harimau yang sama dengan yang sebelumnya yang juga telah memaksa dua ekor kambing warga. Harimau diduga berasal dari hutan rawa gambur semenanjung kampar. Harimau Sumatera tersebut sudah sejak dua bulan belakangan masih tetap bertahan di sekitar lokasi. Ada beberapa hal yang kami harapkan dengan kejadian ini. Yang pertama saya harapkan masyarakat tidak berkuat anarkis terhadap satwa liar Harimau Sumatera ini. Karena apapun di wilayah kejadian tersebut memang merupakan kantong Harimau Sumatera. Berulang kali saya sudah sampaikan di wilayah tersebut adalah wilayah kantong Harimau Sumatera. Tingginya aktivitas alif fungsi hutan menjadi perkebunan dan hutan tanam industri di sekitar kawasan tersebut membuat habitat Harimau semakin terdesak sehingga Harimau keluar dari habitat mendekati pemukiman warga. Dari Siak Riau, Indra Yosir Rizal, AINIS melaporkan.